Sementara itu, polisi masih menelidiki penyebab kecelakaan maut yang menewaskan 12 orang di Toljakata Cikampek tadi pagi. Kakor Lantas Polri mengatakan bahwa olah TKP akan dilakukan oleh tim dari Polda Metro Jaya. Kakor Lantas Polri Irjen Pol A. An Suhanan mendelaskan terdapat 13 kantong jenazah yang dievakuasi dari lokasi kejadian. Ada beberapa korban yang sudah tidak utuh, sehingga memerlukan proses identifikasi. Nantinya olah tempat kejadian perkara ini akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan juga Sat Lantas Polri. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan jurnalis BTV, Tere Sia Silalahi dan Jurukamera Singgih Nugroho di kilometer 70. Selamat sore Tere. Tere bisa jelaskan bagaimana Arusolintah di sana pasca keselakaan maut yang menewaskan 12 orang tadi pagi. Selamat sore Tezar dan juga pemirsa kalau kita pantau sore hari ini memang untuk arus kendaraan di Gerbang Tol Cikatama ini dalam keadaan ramai lancar. Gimana kami tadi juga sempat melihat dari aplikasi Dravo, dimana memang untuk dari Gerbang Pintu Cikatama ini masih terpantau ramai lancar. Dimana kalau kita lihat memang ini tidak terjadi antrian berbeda dengan tadi pagi begitu. Dimana tempat pada pukul 7 pagi tadi ada kecelakaan besar dimana di kilometer 58 maksud kami. Dimana di kilometer 58 tadi sempat terjadi adanya berhentian kontraflow. Rekasalulintah tersebut diberhentikan dikarenakan memang adanya keselakaan besar ataupun keselakaan maut ini. Dan perlu diinformasikan tadi saat kami selesai melakukan pembersihan di sana. Pihak kepolisian tadi kami sempat melihat pada pukul 11 ini masih kontraflow. Begitu dikarenakan ada kemacetan sebesar 8 kilometer. Tetapi saat kami tadi kembali lagi pada pukul 12 ini sudah terpantau ramai lancar dan juga kontraflow ini tidak diadakan. Dan ini perlu disampaikan Tezar dan juga pemirsa ini sifatnya kondisional. Kalau kita lihat satu hari yang lalu memang terlihat ramai begitu dikarenakan memang kemarin adalah puncak arus mudik 2024. Dan pada saat ini setelah pas terjadinya kecelakaan ini sudah ramai lancar dan tidak ada kemacetan begitu. Dan memang perlu diinformasikan juga bahwa dari pihak-pihak yang tadi pagi baik itu dari Korlantas dan juga pihak dari Tirut Jasarharja dan juga dari Menko tadi sudah sempat menuju ke RASUD Karawang untuk meriksa 12 jasad yang tadi tewas di tempat. Sejauh ini itu kembalikan ya Tezar. Tere terkait dengan kecelakaan mautnya sendiri apakah Anda sudah mengantau informasi terkait dengan temuan sementara dari kepolisian mengenai penyebab kecelakaan dan juga bisa dielaborasi mungkin sedikit Tere mengenai kronologis kejadian pada saat itu Tere. Baik Tezar, sejauh ini yang kami dapatkan informasinya memang untuk 12 korban tewas ini yang luka bakar yang dimana memang tewas di tempat ini yaitu 5 laki-laki dan 4 perempuan. Tadi sempat dikatakan memang untuk 12 korban ini memang berasal dari ciamis dan juga kudus. Dan memang kalau ditanya kronologinya seperti apa, sampai sejauh ini pihak kepolisian masih terus menginvestigasi baik itu dari pihak KNKT dan juga ini masih akan diberlakukan oleh TKP. Dan perlu dimaksasikan bahwa tadi kami sempat berbicara dengan salah satu wakabolda Jawa Barat, memang ada dua dugaan. Dimana dugaan pertama yaitu adalah mungkin ada supirnya mengantuk. Dikarenakan memang sempat oleng juga dari kesaksian dari beberapa pihak yang ada di sana. Nah tetapi satu lagi tadi kami sempat mendengar ketika kongres bersama dengan Menko PMK dimana dapat informasikan memang kalau dari kejadian ini memang mobil Grand Max ini terlihat memang sudah oleng. Dimana kalau ditertahui memang di dalamnya ada 12 atau 13 penumpang ada di dalamnya. Tapi kita belum bisa mengonfirmasi apakah 12 atau hampir 13 korban ini ada di dalam. Begitu tapi kami tadi sempat menanyakan ini akan terus diinvestigasi TZ dan juga pemirsa. Dikarenakan memang sampai saat ini ini belum ada rilis terkait tersebut. Dan pihak dari Kapolri dan juga Menko PMK dan juga Panglima TNI hari ini akan mengunjungi di kilometer 70. Nanti kita akan nantikan apakah pihak dari Kapolri dan juga Panglima TNI ini akan menjenguk. Baik itu di kilometer 58 ataupun di RSUD Karawang. Kembali ke Anda. Terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan. Kita akan menantikan update dan juga pengembangan terkait dengan kasus ini. Terima kasih Ter. Dan juga juruk kamera Singinu Guru telah melaporkan.